Hai selamat sore kawan-kawan jumpa lagi di channel petani berkarya pada kesempatan sore hari ini baru selesai hujan dan ini ada percikan-percikan hujan yang sangat-sangat luar biasa bagus sekali ketika di video ini adalah update selada selada bohemia yang lagi-lagi saya malas nyatatnya berapa HST yang penting bobotnya udah lumayan saya jual gitu aja dan sebelahnya media ini ada Romain ada selada Romain ya kawan-kawan media ini kita lagi testing pertama penanaman selada Romain dan memang kalau di selada Romain ini PPMnya harus 600-an minimal kalau di dataran kalau punya saya ini 800 mdpl ya kalau di bawah 600 misalkan 450 gitu ya seperti ini agak-agak ada kuningnya seperti itu ini agak ada-agak ada kuningnya nih ya Hai gampang lah ini nanti saya poles pakai PPM 600 udah hijau lagi ini saya nanam selada nggak pernah ppm di atas 600 kawan-kawan dan hijaunya ya lumayan lumayan hijau nih ya Nah kena mata kodoknya nggak apa-apa karena atapnya belum seperti rumah ya atapnya itu cuman plastik dua meter udah saya gelar aja udah kayak gitu penampakannya seperti ini kawan-kawan ini seladanya ya Nah gitu doang ini ini langit nih Nah terus dari sini sampai di situ Hai nah terus di sebelah sini udah sobek-sobek nih kalau ini memang kalau ini memang spasi ya Hai emang spasinya itu selada sampai kayak gini nih Bapak bisa aja benerin media ini update selada Selada Bahemia Wah ini ada yang hijau kali ini kan kawan-kawan Hai ada yang hijau kali kan kawan-kawan nih Hai ini dia Hai ini pantap Hai ini menggunakan pralon dua-in lagi-lagi kita pakai yang dua-in ya Hai dengan Hai jarak tanem jarak lubang tanem ke lubang tanem ini kayaknya cuman Hai berapa ya 15 cm tinggal ada ini 10 cm Hai ya awal pertama bikin itu kita menggebu-gebu kalkulator ya kalkulator untuk tanaman Pak Coy Hai ketika banyak Hai apa lubang tanem itu banyak juga hasilnya akan seperti itu ya kawan-kawan hanya Hai ini saya kasih lubang 10 cm lebih lah 12 cm kayaknya Hai di empat meter satu peralon itu itu 27 lubang tanem kawan-kawan kan jadi ketika saya tanam selada di satu meja ini Hai ini saya kasih spasi Hai nah ini kenapa saya enggak kasih spasi untuk yang romain karena romain ini kan Hai dia seperti kangkung kayak ke atas gitu ini saya lagi uji coba juga ini untuk di selada romain ketika di selada romain di 15 sentian apa 10 sentian ke atas ini ya bagus yaudah saya akan nanam selada romain aja Hai tapi ya tergantung peminatnya ya peminatnya ini selada-seladaan ini masih banyak peminatnya jadi ya kita tanam-tanam aja kawan-kawan Hai ini Hai berapa Hai meter dari sini sampai ke ujung situ ini adalah tiga peralon kawan-kawan ini saya ada tiga meja disini 123 ya ini tiga sambungnya tiga sambung ini kawan-kawan ini dia tersebut nih ada seperti yellow trap ya yellow trap ini peralon yang satu setengah in Hai saya warnain saya belajar di dua saya warnain Hai nanti dikasih seperti ini kan kawan-kawan seperti ini dikasih plastik ya Nah plastiknya itu nanti dikasih Hai lem tikus Hai lem tikus itu gunanya biar lengket ketika lalat hinggap itu dia lengket sebenarnya untuk mematikan itu kan enggak baik yang kawan-kawan tapi gimana lagi apa-apa lah ini ada cara-cara biar untuk mengusir aja untuk mengusir enggak 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 sampai mati itu kan Hai bih ya belah pakai yellow trap aja Hai Hai matiin binatang kecil ya kalau dia herat dosa ya dari sekarang saya minta maaf sama yang kuasa saya sudah selesai nge-review selada sekarang Hai dua hari yang lalu saya nge-review seledri dan sekarang bisa kalian lihat ya sudah saya liput tadi ya Hai ini sudah habis ini kenapa saya sisain yang agak kecil-kecil ini karena ada permintaan 6 kilo ini kan kawan 6 kilo ini di di belakang rumah ada segini sama di depan rumah ada juga Hai ini permintaan buat lebaran Hai permintaan buat lebaran yang di mie ayam ya mie ayam sama bakso mereka minta jadi ya udah Hai ini kita sisahin Hai untuk permintaan pelanggan 6 kilo cuman kawan-kawan Hai nih udah habis nih dan kita mau melihat permajaan permajaan kita pakai satu ini setengah dan ini sudah ada seledri kawan-kawan ini dia ini ada seledri ya Hai ada seledri Hai Wah udah udah jantuh buka puasa dulu ya kan kawan ini kita mau mindain dari permajaan ke pembesaran ya kawan-kawan Oke ini ada pacar juga Alhamdulillah mantap ini kan kan kita pakai ppm cuman 500 nih udah hijau mantap sekian review untuk pagi hari ini di bulan pulak di bulan puasa semoga kita mendapatkan keberkahan ya terima kasih sekian salam bahagia